Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang ketemu lagi dengan saya Ari di channel android edukasi salam android edukasi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya jangan lupa loncengnya di klik yang di sebelah kanan langsung saja teman-teman kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merubah tampilan delta yo whatsapp menjadi seperti delta gb whatsapp tampilannya seperti ini nah bagaimana cara merubahnya supaya menjadi delta gb whatsapp mudah sekali teman-teman langkah pertama adalah teman-teman masuk ke setting ke sini ke setting kemudian di sini di application theme nya ini application theme nya ini jadi aplikasi tema gitu ya teman-teman pilih model transparan ini transparan kedua setelah mode transparan nya sudah muncul teman-teman masuk ke sini ini pilih yang berwarna merah gelap ini kalau misalnya kurang gelap silahkan pakai teman-teman yang lebih gelap lagi yang ini mungkin gitu ya pilih yang berwarna mode G yang gelap ini nah yang kedua action color nya ini adalah ini nih yang kuning yang oranye ini kita ganti ke warna yang lebih gelap lagi yang ini gitu ya karena saya pakai yang orange oke selanjutnya ini action bar color yang ini nih delta gb setting yang ini kita pilih yang lebih gelap lagi oke biar sama gitu ya kelihatannya nah setelah sampai di sini kemudian teman-teman ke home setting ini yang home setting kemudian ini scroll ke bawah sampai ke sini pilihan orders orders ini klik di sini orders kemudian pilih yang paling bawah ini kita klik yang ini pilih nah maka setelah kita kembali tampilan Delta ya WhatsApp kita akan menjadi seperti Delta GB WhatsApp gitu nah ketika kita klik menu dia muncul menu seperti sama seperti GB WhatsApp Delta GB WhatsApp kemudian cat cat yang ini di ini di logo ini kalau di Delta GB WhatsApp itu kan kamera kalau yang ini adalah tambahan plusnya nah ketika klik yang ini kita ada pilihan custom split kemudian text untuk status pesan tulisan kemudian kamera jadi ini status foto dan video kemudian ini status tulisan kemudian ini untuk split video untuk memotong gitu ya kemudian ini custom untuk menambahkan kontak gitu disitu kemudian disini call kemudian ini setting gitu nah yang lebih menariknya lagi adalah ada tambahan ini search ini icon search bar ini gitu nah ini disininya tetap ada lingkaran lingkaran status seperti halnya Instagram kemudian disini ada cat gitu kemudian di sudut kanan atas ketika klik ini dia akan muncul ke kontak pilihan kontak gitu ya di sudut kanan atas ini kemudian di tengahnya ini ini home home itu adalah jadi kalau kita pakai tampilan ini kalau kita mau seperti tampilan official WhatsAppnya kita tinggal klik yang ini maka tampilannya akan berubah jadi seperti official WhatsApp panggilan kemudian status kemudian pencet di kamera cat nah ini ini tampilan ini adalah tampilan seperti official WhatsAppnya gitu kalau kita mau kembali ke menu seperti awal kita tinggal back saja maka dia akan muncul kembali seperti ini dan yang ini adalah icon dnd jadi jangan diaktifkan yang ini ketika teman-teman mengaktifkan maka posisi WhatsApp kita itu tanpa internet gitu jadi seperti mode besawat lah gitu lanjut kemudian di sudut kiri atas ini adalah profil kita kemudian ini adalah nama kita kalau teman-teman belum tahu cara menggantinya nanti ada di setting ke bagian home setting kemudian ini show name Astitop enable jadi dibuat enable itu diaktifkan kan gitu ya kalau ini dimatikan maka akan muncul namanya menjadi WhatsApp Nah jadi kalau misalnya mau diganti dengan nama kita teman-teman masuk ke setting kemudian ke home setting lalu ini show name Astitop diaktifkan selanjutnya kalau teman-teman mau mengganti icon iconnya itu yang ini nih yang ini nih yang saya ini kuning nih teman-teman bisa ganti mau ganti warna apa warna apa kalau teman-teman mau mengganti ini teman-teman silahkan masuk ke setting kemudian pilih yang paling bawah di sini ya WA setting gitu ya selanjutnya teman-teman pilih satu universal yang ini universal kemudian pilih mood yang satu titik titik tiga yang mood nah disini ada bahasa aplikasi varian emoji nah di 1.33 nya ini ada icon peluncur nah ini teman-teman teman-teman bisa pilih di sini begitu pun yang lainnya seperti halnya mengganti status dari 30 detik ke lima menit tinggal aktifkan agar teman-teman WhatsAppnya tidak tidak delay atau telat masuk gitu ya cara di WhatsAppnya ini nih aktifkan selalu online nyalakan untuk mengaktifkan selalu tetap online jangan tutup dari recent up ini aktifkan jadi itu pesan tidak akan pernah telat atau delay gitu ya itu saja teman-teman sementara video hari ini terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan di-share jangan lupa di like juga kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di kolom komentar saya tunggu juga masukan dan sarannya di kolom komentar kalau sudah saya baca pasti saya jawab oke sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati